Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys, di vlog kali ini Aku mau ngajakin kalian Ke bekas rumahnya Kurt Cobain Siapa nih yang ngefans sama Nirvana Coba di komen Nah, ini kita sekitar 3 menit lagi sampai Jadi ini area rumahnya Dekat-dekat sini Perjalanannya kayak gini guys Sebenar-benar kayak di bukit Tapi sepanjang aku lihat tuh rumahnya gede-gede loh Dan ini area Richie Berheard Ini lingkungan orang-orang kaya Nah, ini udah kelihatan danau-nya Jadi itu tuh Dana Washington namanya Dan ini jarannya bener-bener berlik Kaliku Bentar lagi kita sampai Ini rumahnya sebelah kanan Ini rumahnya Ya, pastinya ketutup It's okay babe, you can move Itu rumahnya guys Oh my gosh Itu nanti kita mau turun mau ke kursi itu Karena banyak yang tulis pesan Nah, kita udah sampai di salah satu park Dekat rumahnya Kurt Cobain Dan kita parkirnya disitu Ini pertama-tama mau lihat danau-nya dulu Sebenarnya ini danau-nya nyambung ke lautan ya Jadi, airnya tuh air asin Wow Ini ada dermaga tapi punyanya orang Pribadi, private Oh my god Kebayang gak sih kayaknya tuh orang kayak gimana Nah Ini danau-nya keren banget Masya Allah Itu ada Itu ada pesawat yang bisa mendarat di air Tuh, keren banget guys Terus ada pegunungan juga Masya Allah Dan pastinya Di sebelah sini ada gunung kesayangan aku Si Rania Tuh, Nick lagi main Di bawah Guys, ini sumpah dingin banget Bagusnya, tapi no Mari kita susulin Nick Ini aku sambil Agak menggigil nih ngomongnya Hah? Hah? I used to do it As a kid What? Come to places like this You know, when we're camping I would just look for rocks Like cool and rocks Ya, same to me too I was always looking for rocks I was always looking for rocks Me too When I was in Singaraja Hey, look at the cute dobi Hi, dobi Lucunya Gila dinginnya Masya Allah You remember all those rocks That I had in that black container Like at our house All those crystals and stuff I found all Like just found them When I was camping As your mom or? Most of them were with my mom Because we were camping And I would find a lot of them In the mountains Hmm Oh, I was camping Okay Tapi nih sumpah Aku udah mulai menggigil guys Nih, hidung aku udah mulai merah Mengenang masa kecil Hey Let's go Freezing Oh, you cold already? Ya, I'm cold Okay, sekarang kita jalan ke bekas rumahnya Kurt Cobain So, stay tune Hi guys Sekarang kita lagi jalan Mau ke bekas rumahnya Kurt Cobain Siapa nih yang ngefans sama Nirvana Coba di komen ya Dan ini suasananya kayak gini nih Aduh Dan sekarang Okay, ini area rumahnya Rumahnya Sumpah nih Idung kita udah merah guys Ini area rumahnya tuh Kaya-kaya disini Masanya gede-gede banget Ini udah pasti sih Orang kaya Semua yang tinggal disini Hey Smile I'm so warm I'm so warm Dia malah kering Babe just Ya malah dia Nyebrang duluan Ninggarin istrinya Bagus Itu unik di seberang Ini rumahnya guys Rumah Bekas rumahnya Kurt Cobain Banyak mobil nih Tuh Rumahnya gede banget Gila Dan aku jadi ngerasa sedih deh Kesini Ngediah Tuh Nah ini rumahnya kayak gini Ini aku nyebrang dulu nih Nah sekarang kita lagi di sebelah Rumahnya Dan disini tuh ada Kursi-kursi yang Ditulisin Tentang Kurt Cobain Coba kita lihat tulisannya apa aja Tiga Ada uang Ada yang naruh-lilin disini Oke Ada yang naruh lilin disini Mereka memiliki kembali ke Nirvana Tuh 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 Let me get back to Nirvana. Ini fans-fansnya Nirvana nih. Pasti banyak yang kesini cuma untuk nulis kayak gini. What do you think? Ini ada yang tulis pesan. Thank you for your inspiring music from China. I'm not like them, but I can't pretend it's Get Coben. I love you, Kurt. Oh, that's so sweet. Ya, beginilah guys, situasi di sini. Dan rumahnya tuh persis banget tuh, di situ tuh. Ini rumahnya nih. Pas banget di sebelahnya. Ini areanya, dan di sebelah sana tuh ada danau yang tadi. Danau tapi Erasin. Jadi, rumahnya itu udah ada yang nempatin sekarang. Dan pastinya itu private ya, dan udah dijual. Nanti aku cari tahu berapa kira-kira dijual. Dan ya, makanya kita juga menjaga privacy. Jadi, di sebelahnya rumahnya itu ada kursi kayak gini, dan banyak orang-orang yang tulis kayak gitu. Dan ternyata fansnya banyak banget. I mean, siapa sih yang nggak ngefans sama Nirvana? Apakah ada di sini yang nggak tahu Nirvana atau teman-teman yang tahun 2000an mungkin nggak tahu ya. Tapi yang suka dengerin musiknya Nirvana, coba di komen. Oke, jadi kita nggak bisa lama-lama di sini, soalnya dingin banget nih. Tangan aku udah merah. Beku guys, sekarang 2 derajat Celcius. Oh my God. Tapi buat teman-teman yang subscribe aku, yang follow aku, yang suka sama Nirvana, this is for all you guys. Semoga kalian enjoy. Kemarin juga banyak yang request, minta aku ke sini. How many hundreds of houses of people ask for Nirvana? Ayo, kinda lot. Ya, dan sekarang kita mau ngelewatin lagi nih rumahnya, tapi pas banget di sebelahnya ya. Untuk terakhir kalinya, mungkin nggak tahu kapan kesini lagi, so. Nah, ini rumahnya udah ditempatin sama orang lain ya guys. Wow, gede banget. Ini tuh banyak yang jogging, area perumahan di sini. Huh, kita udah mulai kedinginan banget. Dan sekarang kita balik ke parkiran. Ini hidung aku udah mulai merah. Nick juga udah merah hidungnya. Pasangan kita udah kayak gini. Nah, ini rumahnya nih, di depannya kayak gini. So, see you. Hi, yasamualaikum. Cold. Sekarang tuh dua derajat di luar dan... Look at my hand. It's one degree Celsius. Ya. Tuh, tangan aku udah merah. Wow, my hand's still white. Hidung aku juga, I know. Nick's white. Nick's always white, so. For all of the hundreds and thousands of followers that asked us to come here. Ya, but now I still have like 7 point something subscribers, so. Like, subscribe, share video ini. Dan... Ya. See you on the next vlog. Bye. Assalamualaikum. Bye. Bye. Terima kasih.